Selamat siang, inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Gia Sibuan. Pemisah 6 desa di Kecamatan Ibu terdampak abu vulkanik pasca erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluk Utara, yang terjadi pada Senin Dinihari kemarin. Erupsi Gunung Ibu menghembuskan material abu vulkanik setinggi 6.000 meter di atas permukaan puncak gunung dan mengarah ke barat. Kondisi ini menyebabkan desa Tongute Ternate Asal, kemudian desa Tongute Sungui, desa Gamichi, desa Akesibu, dan desa Goin, serta desa Tahafo terdampak abu vulkanik Gunung Ibu. Tidak hanya berdampak ke permukiman, abu vulkanik juga berhembus sampai kawasan pengungsian di lapangan desa Gamichi. Saat ini pemerintah melalui pos tanggap darurat erupsi Gunung Ibu telah melakukan pembagian sekitar 3.000 masker. Seluruh warga di Kecamatan Ibu dan Kecamatan Tabaru diimbau menggunakan masker dan tidak mendekati radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Ibu. Tim BPBD telah menyiram jalan raya yang ditutupi abu untuk mengerahi dampak dari abu vulkanik. Oke, oke. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai mendistribusikan 16 ton bantuan logistik kepada para korban erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Satrio Adi langsung dari Halmahera Barat. Selamat siang Satrio. Bantuan apa saja yang Anda lihat di sana yang diserahkan kepada para pengungsi dan juga dibutuhkan oleh para pengungsi? Langgi bantuan sebesar 16 ton ini dikirim secara berkala di mana gelombang pertama ini sudah dikirim oleh tim BNPB sejak 20 Mei lalu dan hingga kini proses pendistribusian logistik bantuan kepada para korban dan juga pengungsi erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat ini masih dilakukan. Dan logistik ini dikirim dari Jakarta dan juga dari beberapa kota terdekat melalui jalur udara ke Ternate dan juga melalui jalur laut di mana di jalur laut ini langsung ke Halmahera Barat. Dan saat ini kami sedang berada di gudang posko darurat penanganan erupsi Gunung Ibu. Dan kami akan coba langsung bertanya kepada Direktur Pengelolaan Logistik dan juga peralatan BNPB Nadira Sehanur. Bu Nadira, ngeliputi apa saja bantuan sebesar 16 ton ini dan apakah bantuan ini sudah mencukupi kebutuhan para pengungsi? 16 ton ini akan dikirim dalam dua tahap. Dua hari yang lalu sudah tiba seperti misalnya selimut, matras, tenda pengungsi, tenda keluarga, makanan siap saji, kemudian hijinkit, light tower dan lain-lain masih banyak. Kemudian untuk tahap kedua rencananya ada lagi tambahan untuk light tower karena light tower ada 10 baru tiba 3 jadi akan datang pada tahap kedua itu 7. unit, kemudian tandon air ada 10 dan kasur lipat 500. Kemudian ada kendala nggak dalam pendistribusian bantuan-bantuan ini? Awalnya ada kendala terkait dengan transportasi untuk mendistribusikan bantuan logistik ini karena mobil-mobil yang digunakan itu sangat sedikit terbatas. Sehingga kita setiap sore kita evaluasi rapat posko dan alhamdulillah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat membantu pengangkut VR itu ada 6 unit, 3 untuk mendistribusikan bantuan yang dibantu oleh pengungsi juga. Kemudian tiga dipakai untuk mengangkut sampah untuk kebersihan. Bu Nadira, kita boleh lihat apa sih sih bantuan yang dikirim ke para pengungsi erupsi gunung ibu ini? Ini ada? Hijinkit. Hijinkit ini ada handuk, kemudian untuk kebutuhan anak-anak, kemudian ada selimut juga. Ini ada tas, ini untuk anak-anak ya? Iya, untuk anak-anak sabun popok, kemudian ada sabun cuci, ada untuk alas tidur, kemudian ada pembalut lagi. Ini untuk kebutuhan kebersihan, jadi lengkap untuk kebutuhan anak-anak sabun dan sampo. Ada berapa sih ibu total pengungsi hingga hari ini ibu? Total pengungsi untuk hari ini 1.958, jadi kemarin itu 1.911, ada tambahan 47 orang, jadi totalnya 1.958. Baik ibu, berarti bantuan-bantuan ini kapan nih akan dikirim langsung kepada para pengungsi? Ini sudah dibagikan sebagian pak, jadi kita punya gudang ada dua, sini di gudang utama, kemudian di kecamatan ibu ada gudang transit. Jadi kita nanti semua akan didistribusikan. Kalau ini satu box ini untuk satu kakak atau bagaimana bu nanti pendistribusinya? Satu kakak pak, untuk satu hijin kitnya. Dan nanti rencana juga pengungsi minta family kit. Baik, baik bu. Mungkin terakhir bu, himbawan kepada para pengungsi ini bu, mengingat hari Senin lalu ini terjadi erupsi kembali? Ya, yang pertama agar masyarakat, wisatawan dan pengunjung agar tidak beraktifitas di radius 4 km. Kemudian yang kedua, jika terjadi hujan abu, agar masyarakat yang beraktifitas di luar rumah itu memakai pelindung mulut, hidung, mata seperti masker dan kacamata. Kemudian yang ketiga adalah semua pihak kita himbaw untuk menjaga kondusivitas suasana masyarakat supaya tenang, aman dan tidak terpengaruh. Menyebarkan isu hoax dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Dan yang keempat adalah masyarakat kita himbaw untuk selalu mengikuti arahan pemerintah daerah. Dan berikutnya kita berharap juga pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi dengan PVMBG dan mitigasi bencana juga di pos pengemantauan di GAM ICI, Kecamatan Ibu, untuk mengetahui aktivitas Gunung Ibu. Terima kasih banyak Bu Narira. Selamat kembali bertugas Ibu. Anggi, tadi merupakan logistik yang akan dikirimkan dan juga beberapa sudah dikirimkan kepada para pengungsi. Dan BNPB menghimbau agar masyarakat sekitar Gunung Ibu atau para pengungsi ini untuk terus menjaga kondusivitasnya, tidak mudah untuk menerima kabar-kabar hoax agar tidak panik dan juga menghindari sekitaran Gunung Ibu dari radius 3 km hingga 7 km. Untuk sementara dibikin, Anggi kembali ke Anda. Satrio Adi melaporkan dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Terima kasih.